Intro Italia di tangan Luciano Spalletti 7 laga 4 kemenangan Italia menang dalam uji coba kontra Venezuela di Amerika Serikat dan laga internasional friendly match tersebut berakhir dengan skor akhir 2-1 Dalam uji coba bersama Spalletti sejauh ini 6 diantaranya di ajang kualifikasi Euro 2024 Italia menang 4 kali dan mencetakkan gol 15 kali Dalam uji coba bersama Spalletti ini tercuma kalah sekali dan kekalahan itu mereka alami di kualifikasi Euro 2024 yang di saat melawan tuan rumah timnas Inggris Matteo Reteggi tak menyesal pilih pilih Itali ketimbang Argentina Matteo Reteggi berbicara tentang keputusannya untuk bisa membela timnas Itali meski dirinya juga bisa membela timnas Argentina dan dia mengaku tak menyesali hal tersebut Sang penyerang milik Genoa tersebut menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Argentina Dia lahir dan besar di Argentina namun keluarganya berdarah Itali Pada tahun lalu pelatih timnas Itali Yanni Roberto Mancini memanggilnya dan Matteo Reteggi langsung tampil memukau dengan mencatatkan dua gol dalam dua laga pertamanya pada bulan maren Jan Sommer cedera saat bela timnas Swiss Inter Milan harus rela mendengar kabar buruk dari periode jeda internasional Kipar utama mereka Yanni Jan Sommer mengalami cedera saat memperkuat timnas Swiss Menurut futbol Itali, Sommer tampak mengalami keseliau pergelangan kaki kanannya Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan dan meninggalkan lapangan sebelum jeda Tingkat keparahan cedera Sommer belum bisa dipastikan Jika Sommer tidak bisa bermain pada laga seri A selanjutnya melawan Empoli Maka Inter akan menurunkan kipar kedua Yanni Emil Audero Prancis kalah dari timnas Jerman Timnas Jerman tampil berkasa saat menggulung timnas Prancis Skuad dari Julianicius menampil meyakinkan untuk bisa mengemankan kemenangan 2-0 Jerman mencetakkan dua kelewat aksi dari Florian Witts di menit yang pertama Dan juga Kehawad di babak yang kedua Hasil ini mendengar kepercayaan diri dari skuad Jerman Yang tampak semakin solid di bawah pimpinan dari Nicholsman Di sisi lain, skuad Prancis masih punya penyak PR yang harus dibereskan oleh Didier Desem Sebelum bersiap untuk menyambut Euro 2024 Bikin gol kilat 7 detik, Florian Witts catatkan rekor Florian Witts mencatatkan rekor usai membuat gol ke gawang Prancis Kalah membela timnas Jerman Ia hanya butuh waktu 7 detik untuk bisa membubuh gawang Les Blues Gol tersebut merupakan gol tercepat yang pernah diciptakan oleh timnas Jerman Yang mengalahkan rekor sebelumnya yang dibukukan oleh Lukas Podolski Podolski membuat rekor tersebut usai bisa membuat gol cepat saat Jerman berhadapan dengan Ecuador di tahun 2013 Kala itu Podolski mencatatkan gol di detik ke-13 Prime Diaz merasa dicintai di Maroko setelah dicampakkan Sepanyol Prime Diaz mengaku sangat senang bisa menjalani debut bersama timnas Maroko Ia merasa sangat dicintai setelah tak terpakai bersama timnas Sepanyol Prime Diaz berpindah membela Maroko setelah sempat merasakan bermain bersama timnas Sepanyol Ia sempat sekali tampil bersama La Furia Rolati aja mencoba melawan Lituania Mimpi Steven Goran Eriksen jadi pelatih Liverpool kini terwujud Hidup Steven Goran Eriksen di Bradisi tidak akan lama lagi berakhir Dan satu mimpinnya berhasil diwujudkan Yang ini menjadi manajer klub favoritnya Yanni Liverpool Eriksen sendiri divonis mengidap kanker pangkria stadia mahir Eriksen adalah fans Liverpool sejak kecil dan pernah berkeinginan untuk bisa menjadi manajer di sana Tetapi hingga akhir kepelatihannya berakhir di tahun 2019 yang lalu Mimpinnya itu tidak pernah kesampaian Untung itulah Liverpool melalui LFC Foundation mewujudkan impian dari Eriksen tersebut Lewat pertandingan amal antara LFC Legend menghadapi Ajax Legend di Anvil Ranking FIFA Indonesia menanjak setelah bungkam Vietnam Timnas Indonesia sukses mengalahkan V6 di match deket ketiga kualifikasi Bila Dunia 2026 Atas hasil itu, posisi skuad Garuda di Ranking FIFA diproyeksikan menanjak Dilahir dari 40 Ranking Kemenangan timnas Indonesia atas V6 membuat skuad Garuda diproyeksi Bisa melesan naik ke 5 peringkat Pasukan dari Sintayung bakal menduduki peringkat 138 Apas bagi V6, kekalan dari Indonesia Membuat mereka diproyeksikan akan turun 7 peringkat BP Marota tinggalkan Inter Milan di tahun 2027 Inter Milan cuma punya 3 tahun untuk bisa memaksimalkan BP Marota sebagai CEO Sebab setelahnya Marota akan mundur dan fokus ke pembinaan usia muda Marota mencapai sebagai CEO Nerassuri sejak tahun 2019 yang lalu Setelah mundur dari Juventus Bersama Marota, Inter Milan kembali rutin bersaing di Papananta Serie A Yang berujung keluar Skudito di musim 2020-2021 Dan itu pertama kalinya sejak tahun 2010 Selain itu Inter juga dibawanya meraih 2 Coppa Italia dan 3 Piala Super Itali Serta menjadi finalis di ajang Liga Champion Arsenal terancam jadwal horror Arsenal menghadapi ancaman jadwal horror The Gunners berpotensi melakoni 10 laga dalam peruntunan waktu dalam 1 bulan Tepat setelah para pemen kembali dari tugas internasional Arsenal sudah ditunggu lagi krusial melawan Manchester City di tanggal 31 Maret Mereka selanjutnya akan berhadapan dengan Luton dan juga Bregton di Liga Inggris Serta Bayer Munchen di Liga Champion dalam kurun waktu 9 hari selanjutnya Laga kontra Aston Villa pada tanggal 14 April akan menjadi selingan Sebelum bertandang ke markas Bayer Munchen 3 hari berselang 3 hari selanjutnya Arsenal gantian akan menghadapi Wolverhampton Setelah itu mereka menghadapi Chelsea Tottenham dan satu laga-lagi jika lolos ke semi-final UCL Mathis Delaik bantah rumor akan gabung dengan Manchester United Back Bayer Munchen Yanni Mathis Delaik kembali menanggapi rumor masa depannya Yang menekaskan belum akan pindah ke Manchester United di musim panas nanti Dalam wawancaranya Delaik membantah kabar bahwa ia akan pergi dari Bayer Munchen Yang menyebut rumor-rumor yang beredar itu merupakan karangan media dan bukan kebenaran yang sebenarnya Barcelona berencana kembali pinjamkan Ansu Fati Menurut laporan dari media Spanyol Sport Fati kemungkinan tidak akan membela Barcelona pada musim depan Masalah keuangan membuat Barcelona akan memberikan petunjuk untuk bisa meminjamkan Pemen 21 tahun itu di bursa transfer musim panas Barcelona dikabarkan akan kembali meminjamkan Ansu Fati ke klub di Liga Inggris Laporta berharap Safi tak jadi mundur sebagai pelatih Barcelona Presiden Barcelona Yanni John Laporta masih berharap Safi Hernandez meralat keputusannya yang ingin hinggang dari Blaugrana di akhir musim nanti Ia ingin sang legenda tetap mengarseteki tim Blaugrana Beberapa waktu yang lalu Safi sempat memutuskan mundur dari jabatannya sebagai jurutaktik dari klub Dalam berbagai kesempatan, ia sering mengungkapkan kata sampai saat ini Dan ada rumor yang mengatakan bahwa ia bisa berubah pikiran Meski keputusan valid itu sudah diambil di Desember kemarin Barcelona belum ingin melepas Lamin Yamal Juang Laporta menegaskan telah menolak tawaran untuk Lamin Yamal Barcelona tak akan melepas pilarnya dan berusaha sangat selektif di bursa transfer mendatang Lamin Yamal telah tampil dalam 39 penampilan di semua kompetisi Yang mampu mengemaskan 6 gol dan juga 7 asis Dan Presiden Barcelona Juang Laporta menegaskan tak akan melepas Yamal dalam waktu yang dekat Ia mengungkapkan bahwa sudah ada tawaran yang masuk untuk sang pemain Barcelona Agui Minati Gelendang Milik Napoli Barcelona secara terbuka menyatakan keterkaitan dengan gelendang Napoli Yanis Stanislav Lobotka Barcelona berupaya untuk bisa mendatangkannya di musim panas Musim ini ia tak tergantikan di starting line up dan sudah melihat 40 pertandingan di semua kompetisi Pelati Barcelona Xavi Hernandez pun mengungkapkan kekagumannya kepada Lobotka Kini Presiden Barcelona Juang Laporta mengamplifikasi kekaguman Xavi tersebut Laporta mengakui bahwa klub tertarik untuk bisa mendatangkan gelendang 29 tahun tersebut Al Hilal tawarkan 100 juta euro untuk pemain sayap Barcelona Ketertarikan Arab Saudi terhadap pemain Barcelona Yanni Rafinha sudah cukup kuat Dan klub-klub timur tengah tengah mengincar pemain 27 tahun tersebut sejak musim panas yang lalu Terbaru kini ada Al Hilal yang mengajukan tawaran yang besar Menurut Sport Al Hilal, menginginkan Rafinha dan siap menawarkannya 100 juta euro Chelsea kejar lagi Victor Giocares Klub legengri Chelsea nampaknya masih penasaran dengan sosok Victor Giocares The Blues dikabarkan akan mencoba untuk bisa memboyong sang pemain di musim panas The Daily Mail mengklaim bahwa Chelsea masih menaruh ketertarikan kepada Giocares Chelsea sendiri dipastikan harus keluar orang banyak untuk bisa mendatangkan sang striker Sang pemain dikabarkan memiliki klausur rilis sekitar 100 juta euro Yang harus ditebus jika mau mendatangkannya dari Lisbon Juventus ramekan berburun dari Malzun Greenwood Penyerang Manchester United Malzun Greenwood berpotensi berkarir di Italia di musim depan Juventus dikabarkan cukup serius untuk bisa memboyong sang penyerang di musim panas nanti Keserta di Los Paul melaporkan bahwa Allegri terkesan melihat penampilan dari Greenwood di Gita V Yang yakin bahwa Greenwood bisa memberikan dampak yang besar bagi lini serang Juventus di musim depan MU sendiri memang sudah siap untuk bisa menjual sang pemudanya tersebut Namun mereka membentuk sang pemain di angka 40 juta euro Goodbye Liverpool Sapiel Alonso lebih pilih gabung dengan Bayern Monson Asal Liverpool untuk bisa menjadikan sapi Alonso sebagai manajer baru mereka nampaknya menemui kegagalan Pelatih 42 tahun itu dikabarkan lebih memilih bergabung dengan Bayern Monson di musim panas Dileser oleh Sky Sport Jerman Alonso saat ini lebih condong bergabung dengan Bayern Monson ketimbang Liverpool Laporan itu tidak menyebutkan secara jelas apa penyebab Alonso lebih memilih Bayern Monson Namun ia di tengah raih memilih Monson karena ia lebih menguasai medan di Jerman ketimbang di Liga Inggris Selain itu sang pelatih ingin perlahan membangun portfolio-nya sebagai pelatih Jadi Bayern Monson dianggap adalah opsi yang paling aman jika ia meninggalkan Bayern Leverkusen NG Poste Coglu masuk dalam calon manajer baru Setan Merah Perburuan manajer baru Setan Merah memasuki babak baru Sosok NG Poste Coglu dilaporkan kini masuk dalam kandidat manajer baru dari Manchester United ESPN menyebut bahwa nama Poste Coglu masuk dalam radar Manchester United Karena regam jejaknya yang cukup bagus Sang pelatih masih terkat kontrak di Tottenham Alhasil jika ia mau pindah klub, maka ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada Tottenham Dan Manchester United dikabarkan tidak kentar dengan masalah kompensasi itu Mereka siap membayar kompensasi itu agar sang pelatih bisa pindah ke tim mereka Rekal tersisi di Real Madrid Manchester United siap selamatkan karir dari Rodrigo Spekulasi baru muncul terkait masa depan dari Rodrigo Goss Penyerang asal Brazil itu dilaporkan jadi pemain yang bakal diminati oleh Setan Merah di musim panas Nama Rodrigo dilaporkan akan menjadi salah satu daftar yang dicoret dari Real Madrid ketika Mbappe datang Dan Manchester United dikabarkan sangat menyukai pemain versatile seperti Rodrigo Sehingga mereka tertarik untuk bisa menggunakan jasanya dan bisa menyelamatkan karirnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!